Pelatihan pembekalan stunting yang dihadiri dari Sekdes, KPM, TPID, Pendamping, dan jumlah seluruhnya 124 peserta dari 6 kecamatan, yaitu Soreang, Kutawaringin, Pasir Jambu, Ciwidei, Ranca Bali, dan Marga Asih bertempat di Hotel Antik Soreang Kabupaten Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk pembekalan terutama dalam hal pencegahan stunting, pemberdayaan masyarakat agar bisa membina dan membangun di desa masing-masing, dan ini merupakan jangka panjang dalam membangun daerahnya. Sementara itu, Ketua PSDM Kabupaten Bandung, Haji Dadang Rizdal Ajis, mengatakan peserta pelatihan akan dididik agar bisa membantu masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi secara efektif. Selain itu, ujarnya peserta pelatihan PSDM harus mampu menggerakkan masyarakat, agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan di wilayahnya masing-masing. Kedepannya, para peserta pelatihan juga harus bisa memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat agar terlibat dalam pembangunan desa. Mampu menumbuhkan prakarsa, swadaya, dan gotong royong dalam membangun desanya dan berinovasi untuk melakukan terobosan baru. Hari ini memasuki hari kedua pelatihan peningkatan kapasitas berdaya manusia, dimana lebih menekankan kepada praktek di lapangan supaya lebih fokus, juga lebih terstruktur. Stunting ini karena sudah masuk ke prolegnas ya, program nasional, karena ada perubahan paradigma pembangunan, dimana kalau dulu kita berbicara infrastruktur, kalau sekarang itu sudah mulai masuk ke sumber daya manusianya. Karena itu disadari bahwa itu adalah modal utama untuk pembangunan jangka panjang. Sehingga masalah-masalah yang mereka kata dengan stunting itu bisa diatasi lebih cepat dan lebih dini. Harapan kami setelah selesainya mereka mengikuti pelatihan yang diadakan pada dua hari ini, mereka cukup bekal untuk lebih bisa menerapkan pengetahuan dan ilmu yang ada, itu di masyarakat. Hendi Supriyadi, Hades TV, mengabarkan.